Yo, kembali lagi di Animeku OP Oke guys, hari ini Animeku berbagi lagi informasi seputar game Demon Slayer Dimana kita akan nge-review salah satu hero yang tersakit banget ya Terpedih banget di game Demon Slayer ini guys Oke, sebelum kita review Oh iya, nanti kita gaca juga ya Alangkah baiknya ditekan tombol ini dulu Agar Animeku lebih semangat lagi memberikan informasi seputar game Demon Slayer Oke guys, hero yang kita bahas adalah Hero Ini Oke guys, itu yang akan kita review hari ini Nah, sebelum aku review Seperti biasa, aku mau nge-review dulu guys ya Mau nge-review dulu karena aku memiliki sekitar 50 tiket lagi guys Dan juga ada memiliki elemen juga ya Tiket elemen Oke, sebelum aku gaca seperti biasa guys Kita berdoa dulu Bismillahirrahmanirrahim Amin ya Semoga kita dapat yang bagus-bagus ya guys ya Oke guys, kita langsung aja pake ritual biasa guys ya Klik-klik daki guys ya Daki Hero favorit saya tuh daki guys di Demon Slayer guys ya Kita klik-klik dulu ya kan dakinya Oke Langsung kita gaca kan Gaca pertama Semoga laki ya guys ya 3 2 1 Jangan disini guys Disini dulu ya Masih ada 10 1 Let's go Apakah disini aku bisa mendapatkan hero SSR? Guys, komen di bawah Siapa aja yang pernah dapat SSR di gaca ini ya guys ya Di tempat hero Di tempat gaca ini ya Aku baru sekali sih Umur-umur dapat hero disini ya guys ya Dapat hero SSR Itu pun Inosuke ya Eh nggak 2 kali, satu lagi Tenjiro guys Gaca disini Kalau kalian pernah dapat komen di bawah ya Dapat apa Gaca disini Oke, langsung aja kita gaca di tempat rernya guys ya 3 2 1 Let's go Apakah aku bisa mendapatkan sesuatu disini? Wuuu Langsung dapat ya guys ya Karena ritual Klik-klik daki guys ya Oke Kita dapat Inosuke Apakah aku bisa mendapatkan hero lagi selain Inosuke? Satu baru ya Satu baru guys Oke, nggak dapat guys Nah, kalau dapat kita pakai ritual itu lagi guys ya Ritual klik-klik lagi Oke, kita pakai ritual Klik-klik lagi ya Karena tadi udah dapat Inosuke guys Oke, kita klik-klik lagi Si dakinya ya Oke 3 2 1 Let's go Semoga aja aku dapat demon lagi guys ya Oke Nggak dapat Wuuu Panen guys Dapat si Zenetsu Walaupun aku sudah banyak sih Zenetsu Tapi nggak kupakai guys Ada beberapa ya 8-9 ya Hero-nya Sampai saat ini Belum kupakai Oke Dapat Zenetsu Ritualnya gacor coy Langsung dapat lagi ya guys ya Wuuu Dapat Inosuke lagi guys Lumayan ya Oke Aku dapat Zenetsu Sama Inosuke disini guys ya Wow Seperti biasa Kalau udah dapat Kita ritual lagi guys Ritual lagi ya Kita klik-klik lagi Si dakinya guys ya Si dakinya kita klik-klik lagi 5 4 3 2 1 Oke Kita langsung Coba apakah bisa mendapatkannya Anjir nge-lag Oke guys Kita kembali lagi Karena tadi nge-like Jadi let's go Kita gacang lagi Masih bisa 3 kali lagi aja 3 2 Dan 1 Let's go Kita lihat ya Apakah hoki dengan ritual Klik-klik daki lagi ya Kemarin hoki dan saat ini Apakah hoki juga Wah Nggak ya Dapat sabutuk Tapi lumayan Tadi sudah dapat 2 ya Sudah dapat 2 hero Nah Kalau nggak dapat Langsung gak cakap lagi guys ya Nggak usah pakai ritual Kalau nggak dapat Nggak usah pakai ritual Kalau pertama kali dapat Itu wajib ritual guys Apakah ini aku bisa mendapatkan lagi Iya Nggak dapat guys ya Nggak dapat Oke Dan ini terakhir Set Apakah aku bisa mendapatkan Sesuatu Di last Gacha Seagal Uh Benar guys ya Benar ya Benar ya Teori Klik-klik daki Wangi Coi Wangi daki Ya guys ya Astaga Dapat lagi Kita tenjiro Air Guys Tenjiro Inosuke Sama Zenet 2 ya Kita gacha 5 kali guys Wow Amazing Oke kita gacha di elemen Ya di elemen Seperti biasa juga Aku mau ngeklik-ngeklik gitu guys Wah nggak bisa klik-klik Oh bisa-bisa Di sini Aku mau ngeklik-klik daki ya guys ya 3 2 1 Semoga dapat nih Ada 0,093 guys Oke let's go Set Gacha pertama Gacha pertama Gacha kedua Gacha kedua Wah tadi ngelek guys ya Yaudah lah Nggak dapat ya Nggak apa-apa ya guys ya Oke langsung aja Kita review si Enmu Demon tersakit Di game Demon Sire ini cuy Kenapa dia tersakit Let's go Oke guys Ini dia Enmu-nya ya Dan aku telah memilikinya Untuk penampilannya sih Keren banget guys ya Enmu-nya Dia ada Aura-aura Ungu gitu guys ya Aura janda gitu guys ya Tapi Yang satunya lagi Enmu yang satunya lagi ya Perbedaannya itu Tidak ada aura guys Yang ini yang belum di upgrade Yang biasa Dan yang satunya Yang kita mau review Itu yang luar biasanya guys Yang ini yang kita akan review guys ya Oke guys Untuk Enmu dia adalah Attacker ya Attacker ini dia Terus juga untuk Levelnya Saya di level 235 Bintangnya Bintang 5 guys Untuk attacknya itu 28.000 HPnya 323.000 Defnya 150 Defnya 1500 Dan speednya 1300 Guys Dia memiliki 5 Atribut Oke Langsung aja Kita akan nge-review Enmu-nya guys ya Gimana cara Dapatinya Dan apakah dia bagus Untuk PvP Dan late game Oke guys Langsung aja Kita ke skillnya dulu Nah ini dia skillnya Nah skillnya Dia memiliki Pasif ya Untuk dia sendiri guys Kita lihat Pasifnya apa Oke untuk Enmu Dia memberikan 102% Kerusakan Pada 3 unit Dengan kekuatan Serangan tertinggi Dan memiliki Probabilitas Dasar Sebesar 50% Untuk menambahkan Pemisah Spiritual Ke target ya Jadi Apabila dia menggunakan Skill ini Ya Skill awal Skill 1 Dia mendapatkan Buff tambahan Oke Itu selama 2 putaran Nah buffnya itu Mengurangi pertahanan Sebesar 20% Dan juga Dia bisa memberikan Kritikal Dengan Sebesar 30% Sebesar 2 putaran Ini alasan Kenapa Si Enmu Sakit Dia mendapatkan Kritikal Tambahan Sebesar 30% Wow Wow Oke Itu baru skillnya Kita lihat Pasif skillnya Tanggul Atau tunggal Serangan tunggal Sebesar 20% Kehidupan Sebesar 10% Kritikal Sebesar 5% Jadi dia Mendapatkan Attack Sebesar 20% Guys Besar Banget kan Biasa itu 10% Dan HPnya Itu yang Gede Tapi Ini kebalikan Ini Attacknya Yang besar 20% Dan HPnya Itu yang Biasa aja 10% Kritikalnya 5% Wow Biasanya Ini Gak ada Kritikal Biasanya Biasanya Ini Sepit Ini Kritikal Ini Kelebihannya Karena Kenapa Dia Sakit Terus Dia Meningkatkan Tingkatan Kritikal Bebas Sebesar 3% Nah Guys Ini Dia Hero Terpedih Demon Terpedih Untuk Di game Demon Sayar Ini Kalian Pakai Kalau Mau Pedih Oke Kita Akan Melihat Ultinya Oke Ini Ultinya Memberikan Demek Setara Dengan 260% Ini Gak ada Gak ada Ini Gak ada Book 260% Gila 260% Itu Kemusuh Yang HPnya Paling Kecil Guys Jadi Langsung Bisa Kok Itu Musuh Wow Memiliki Probabilitas 40% Memiliki Probabilitas Sebesar 40% Untuk Menimbulkan Effect Atau Buff Tidur Pada Target Selama 2 Ronde Jadi Bisa Kena Stone Gak Bisa Bergerak Selama 2 Ronde Wow Membuat Serangan Diri Pada HP Terendam Musuh Saat Ini Sebesar 31% Bau Kerusakan Memiliki 50% Kemungkinan Menimbulkan Effect Tidur Lagi Guys Gila Gila Ini Keren Bangga Si Effect Tidur Tidak Bisa Bergerak Selama 2 Ronde Dan Harus Dibatalkan Saat Menerima 4 Serangan Kecuali Serangan Skill Slowling Anjir Jadi Jika Jika Terkena Pasif Jika Musuhnya Terkena Pasif Maka Dia Itu Bakal Bakal Tertidur Selama 2 Ronde Nah Ini Bisa Dicancel Apabila Terkena 4 Kali Serangan Di Pasif Pasif Ada Efek Buff Menambah Saat Diserang Ada Kemungkinan 40% Untuk Menyebabkan Penyerangan Dengan Keadaan Pemisahan Mental Yang Berlangsung 2 Kali Yang Tidak Dapat Dihilangkan Dan Kerusakan Pada Tank Dan Unit Tambahan Yang Dilengkapi Dengan Meningkatkan Sebesar 5% Jadi Dia Bisa Membantu Aliansi Untuk Memberikan Redas Tambahan Mengurangi Pertahanan Sebesar 20% Dan Memberikan Kritikal Sebesar 30% Selama 2 Putaran Mantap Ultinya Sama Skillnya Apabila Dikeluarkan Pasif Ini Yang Akan Muncul Terus Cui Oke Kita Akan Melihat Pasif Support Yang Ini Oke Untuk HP Meningkat Sebesar 1% Serangan Meningkat 5% Dan Kecepatan Meningkat 5% Juga Wow Semakin Tinggi Semakin Bagus Cui Oke Itu Dia Untuk Review Skillnya Bers Ini Bers Yang Untuk Lid Game Bagus Untuk Lid Game Untuk Lid Game Kurang Kalau Untuk PVP Tapi Kalau Untuk Lawan Monster Atau Lawan Hero NPC Ini Cocok Guys Cocok Ini Apalagi Dia Di Kombo Sama Nezuko Dia Memberikan Kritikal Guys Jadi HP Tim Kita Nih HP Tim Kita Itu Bakal Terpulihkan Karena Beliau Ini Jadi Semakin Tinggi Serangan HP Juga Semakin Bertambah Guys Kalau Ada Nezuko Kombo Sama Si Beliau Ini Untuk Kombo Untuk Light Game Bisa Bisa Tapi Bukan Untuk PVP Kalau PVP Gak Bisa Dipakai Hero Ini Terus Juga Kalau NPC Bisa Guys Nah Itu Dia Sudah Dijawab Ya Kalau Kombo Sama Si Nezuko Selanjutnya Untuk Si Beliau Ini Dia Atribut Nya Pakai Atribut Kombo Sama Speed Oke Kita Melihat Si Enmu Gameplay Ini Dia Penampakan Gameplay Si Enmu Guys Wow Kita Lihat Nah Dia Ada Aura Tuh Dia Langsung Tiga Yang Serang Tiga Kalau Untuk Skillnya Tapi Kalau Untuk Ultinya Dia Satu Untuk Ultinya Satu Solo Target Oke Kita Lihat Ultinya Kayak Mana Enmu Kita Lihat Enmu Ultinya Kayak Mana Oke Oke Kita Taruh Ini Dia Enmu Terima Tuh Lihat Lihat Garanya Langsung Kritis Ini Masih Bintang 5 Masih Bintang 5 Gila Guys Pedih Banget Kan Enmu Oke Gimana Menurut Kamu Apakah Kamu Tertarik Untuk Mendapatkan Enmu Komen Di Bawah Kalau Bisa Untuk Lawan NPC Silahkan Kalau Untuk PVP Jangan Thanks For Watching Sampai Jumpa Di Selanjutnya Bye Assalamualaikum Wabarakatuh